Pemirsa Federasi Futsal Indonesia atau FFI bersama Kemenpora resmi melepas timnas Futsal U16 Indonesia ke Thailand. Nantinya timnas Garuda akan melaksanakan training camp dan melayani friendly match sebelum bertanding dalam kejuaraan Futsal AFF 2024. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo resmi melepas timnas Futsal U16 Indonesia menuju Thailand untuk mengikuti kejuaraan Futsal AFF pada 2 sampai 10 November mendatang. Sebelum memasuki jadwal kompetisi timnas Futsal Indonesia akan melakukan pemusatan latihan dan menjalani pertandingan persahabatan sebagai persiapan menghadapi kejuaraan internasional ini. Kemenpora PSSI dan Federasi Futsal Indonesia optimis tim Futsal Ausuhan Hector Souto dapat meraih hasil terbaik dalam pertandingan ini. Kedepan bagaimana kita menyiapkan roadmap untuk Futsal meraih peringkat dunia yang lebih tinggi lagi dan saya sangat senang dan sepakat bahwa kedepan FFI harus menggayat event-event tingkat regional dan dunia bisa dibawa ke Indonesia. Kita sekarang persiapannya sudah jauh lebih matang, 2 bulan kita sudah training camp, sudah berlatih. Kemana juga sudah pernah tanding lawan Malaysia juga sebagai pemanasan. Jadi kami optimis bahwa di final kali ini kita bisa memberikan performa yang terbaik dan semoga membawa pulang piala pertama untuk Mas Menteri yang baru saja dilantik. Para pemain timnas Futsal Putra ini siap untuk bertanding dan berharap dapat mengharumkan nama Indonesia dalam kompetisi internasional di negeri gajah putih. Saya rasa tim di kondisi yang baik, kita selalu mengikuti arahan pelatih dan pelatih juga optimis dengan keadaan pemain. Dan saya rasa itu bisa membantu kita untuk menjadi lebih siap untuk menghadapi IFF nanti. Dengan skala dukungan pemerintah yang lebih proaktif dan kolaborasi dengan PSSI yang kian meningkat, akan menjadi harapan besar bagi perkembangan futsal Indonesia untuk lebih maju, baik dari segi prestasi maupun segi industri-nya. Dari Jakarta, Wendanura, Jemi Jasin Sutrisno, Ainews melaporkan.